Jadi mengaku benar atau tidak pengakuannya itu, Pak Deki? Dari hasil interokasi kami, dia mengaku. Kurang-kurang dalam waktu tiga bulan ini. Pak Deki bisa diulangi? Dalam hasil pemeriksaan kami, dalam interokasi kami, dia mengaku. Kemudian bagaimana pihak kepolisian menelusuri ke 14 orang yang meminta Abdul Rahim ini untuk menggantikan, untuk divaksin COVID-19? Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada 14 orang itu yang kita baru periksa sekitar kurang lebih 5 orang. Karena yang lainnya tidak berada di tempat. Jadi dari hasil interokasi bahwa benar, dia menggunakan jasa Abdul Rahim karena takut mau divaksin. Jadi Abdul Rahimnya juga menawarkan diri untuk menggantikannya. Seperti itu, Pak. Jadi alasannya karena takut untuk divaksin sehingga meminta Abdul Rahim? Begitu ya? Alasannya untuk sementara kita periksa seperti itu. Karena ada yang takut, ada juga yang berhalangan. Jadi Abdul Rahim menawarkan jasa itu menggantikan seperti itu, Pak. Oke. Dibayar berapa? Abdul Rahim ini, Pak Deki. Untuk dibayar berpariasi, Pak. Ada yang 100, mulai dari tariknya 100 sampai kurang lebih 800 ribu. Seperti itu, Pak. Sampai 800 ribu rupiah per satu orang begitu ya? Per sekali suntik vaksin? Ya, per sekali. Begitu dia penakuan. Baik. Pak Deki, kemudian kita bicara unsur pidana. Adakah unsur pidana dalam kasus ini? Kalau itu sementara kami diduga tidak menaiki anjuran program pemerintah, yaitu wajib vaksinasi. Makanya untuk tindak lanjutnya, apakah ada tindak-tindak tidak, kami terus koordinasi dengan Direkturat Restri Mungkola Social dan Direkturat Restri Mungkola Social untuk nanti kita sudah selesai penyelidikan ini, kita akan dilihat perkara. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.